Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Fikri Kali ini kita mau teruskan ayat-ayat neuroscience kita Pada episode yang mungkin ketujuh Kalau tidak salah ya, episode ketujuh saya kurang ingat Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ghafir Atau Al-Mu'min ayat 56 Nah, kenapa ayat 56? Karena pada ayat ini Al-Quran memberitakan tentang informasi yang berkaitan dengan dada atau hati Yang ada korelasinya dengan bahasa sudur Jadi hati itu kadang-kadang diterjemahkan dalam Al-Quran melalui tiga Tiga terminologi Tiga istilah Yang pertama kolbu Yang kedua fuad Yang ketiga sudur Nah, sudur itu selain dimaknai sebagai hati Juga dimaknai sebagai dada Nah, kali ini kita mau bahas tentang hal itu Tentang sudur itu Nah, sehingga kita menghindari pemaknaan yang sifatnya Pemaknaan yang sifatnya literal Dada atau rongga dada Karena hati kolbu itu adanya di rongga dada Jadi, ini hal yang debatable Tapi sekali lagi ini bukan tafsir Ini semacam inspirasi Kita mengkaji tematik-tematis yang berkaitan dengan Neuroscience Al-Quran Nah, kali ini kita bahas ayat 56 Nah, 56 Sebelum kita lanjut Bagi yang mau mereview Ayat-ayat yang rusakan selainnya Bisa Apa? Bisa Cek ke video-video Yang sebelumnya Oke? Nah Kita masuk ke pembahasan ya Nah, sebelum bahas Kita bahas Kita bacakan dulu Redaksi Al-Qurannya Redaksi Al-Qurannya Jadi, sekali lagi ini bukan tafsir Perlu digaris Jangan sampai Teman-teman menganggap Ini dokter Fikri kok Sudah berani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Tidak Saya tidak berani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Karena That is not my capacity Itu bukan kapasitas Kapasitas saya Ya, itu bukan kapasitas saya sama sekali Oke? Ini hanya insight Ini hanya inspirasi Ini hanya ide Ketika kita membaca Ayat-ayat Al-Quran Istilah-istilah tertentu Ketika kita membaca Ternyata dari perspektif kita Yang ada dalam kepala kita Yaitu perspektif neuroscience Dan filsafat Psikologi Itu Kita memiliki sudut pandang yang lain Yang agak berbeda dengan Sudut pandang konvensional Yang lazim digunakan Dalam memaknai Ayat-ayat yang berkaitan dengan Penggunaan istilah Sudur ya Nah, jadi sekali ini Hanya inspirasi Bukan tafsir Oke? Kita bacakan ayat Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innal-lazina yujadiluna Fi ayatillahi bigoyri sultanin atahum Infi sudurihim illa kibrum mahum bibaligi Fas ta'idh billah inna hu huwassami'un Inna huwassami'ul basir Oke? Ya Pemaknaan literalnya Ini terjemahan ya Terjemahan Indonesia nya Ini Kira-kira bunyinya begini Sesungguhnya Orang yang memperdebatkan Tentang ayat-ayat Allah Tanpa alasan Yang sampai kepada mereka Tidak ada dalam dada mereka Melainkan Hanyalah Dalam kurung Keinginan Akan kebesaran Yang mereka Sekali-kali Tidak akan mencapainya Maka mintalah Perlindungan kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mendengar Maha melihat Oke? Itu Literalnya Nah Karena kita Komitmen sejak awal Bahwa dalam pembahasan ini Saya merujuk kepada Terjemahan dan komentar Dari Syaitu Hussein Nasir Pada buku ini Study of Quran Dimana Syaitu Hussein Nasir Bertindak sebagai Editor-in-Chief Dan teman-teman Lainnya Nah Jadi terjemahan Dalam versi bahasa Inggrisnya Kira-kira begini Truly Those who dispute Concerning the sign of God Without any authority Having come to them There is not In their breeze But A concept Of Greatness That they will Never attain So sick refuse in God Truly He is the hearer The seer Nah Cira-kira begini Jadi Siapa yang Apa Siapa yang Jadi Syekh Hussein Nasir Menggunakan Terjemahan Visudurihim ini Dalam Dengan artian Breeze Dalam apa Dalam dada Nah Dimana Dalam istilah Breeze ini Dikaitkan dengan Kata Kebesaran Jadi Perasaan besar Diri manusia Itu dikorelasikan Dengan Sudur Dikorelasikan Dengan Dada Jadi Dalam Dalam dada Ini Ada sifat Kesombongan Nah Menariknya pada Ayat ini Bahwa Kata sudur Juga Dalam beberapa Ayat Yang lain Digunakan Atau digunakan Ketika Al-Quran Memberitakan Informasi Yang berkaitan Dengan sifat-sifat Kesombongan Itu Dikaitkan Dengan Sudur Nah Dalam Terjemahannya Kata sudur Ini Selain diartikan Sebagai dada Hati Pikiran Atau ide Taut Juga dikaitkan Dengan Fungsi motoric Acting Fungsi untuk Melakukan Sesuatu Nah Jadi Apa yang bisa kita Apa yang kita bisa gali Dari Pemaknaan Pemaknaan Ayat ini Apa yang kita Bisa gali dari Istilah Sudur Sehingga Kita Tidak Terjebak Pada 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 Pemahaman Pemaknaan Yang sifatnya Literal Dan Orang-orang Yang Memperdebatkan Jadi Sifat Mendebat Ya Memperdebatkan Dan Rasa Kebesaran Diri Jadi Mendebat Karena Merasa benar Dan Merasa diri Besar Itu dikorelasikan Dengan sifat Sudur Ini menarik Ini menarik Nah Terkait Pemaknaan Sudur Dalam Beberapa Kamus Arab Al-Quran Itu Diartikan Selain sebagai Dada Hati Pikiran Dan juga ide Gagasan Atau Cout Nah Juga Diartikan Sebagai Bagian yang Bertanggung jawab Terhadap Fungsi Acting Orang melakukan Tindakan Jadi sudur itu Adalah bagian Yang bertanggung jawab Terhadap Tindakan Seseorang Atau Tindakan Motorik Nah Dalam Perspektif Neuroscience Motorik Action Ini Dikorelasikan Dengan Frontal Lobus Frontal Atau Cortex Frontal Daerah Otak Bagian Bagian Depan Pada Selaput Pembungkus Otak Bagian Luar Jadi Selaput Pembungkus Otak Bagian Luar Pada Daerah Depan Itu Sudur Berkaitan Dengan Fungsi Fungsi Motorik Nah Rasa Kebesaran Diri Juga Rasa Kebesaran Diri Itu Unix Only To Human Jadi Yang Rasa Diri Besar Membanggakan Dirinya Menyombongkan Dirinya Itu Dalam Semua Animal Dalam Semua Hewan Itu Unix Hanya Pada Manusia Tidak Ada Redaksi Yang Mengatakan Bahwa Kesombongan Rasa Kebesaran Itu Diwariskan Atau Diturunkan Dari Genetik Hewan Tidak Atau Dari Struktur Pelaku Hewan Tidak Tapi Trade Kesombongan Ini Trade Only Unix To Human Hanya Unix Kepada Manusia Dalam Struktur Anatomi Dalam Struktur Biologi Dalam Perspektif Neuroscience Bagian Yang Cukup Dekat Dengan Sifat Sudur Ini Yang Diinformasikan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Beberapa Terjemahan Akademik Terjemahan Ilmiah Arab Al-Quran Ke Bahasa Inggris Itu Sudur Ini Dekat Dengan Fungsi Neokortex Daerah Kortikal Daerah Kortikal Ini Selaput Bukan Selaput Tapi Lapisan Yang Membungkus Yang Membungkus Otak Dalam 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 Pemahaman Saya Sudur Itu Adalah Bagian Kortikal Bagian Kortex Karena Dia Membungkus Dan Juga Unix Terhadap Sifat-sifat Rasa Besar Rasa Sombong Bahkan Bisa Dikaitkan Dengan Fungsi Nasia Yaitu Sifat Kemunafikan Dan Kedurahakan Karena Itu Unix Berkaitan Dengan Perlaku 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 Sombong Merasa Diri Besar Munafik Dan Durhaka Selain Ada istilah Sudur Juga Dikaitkan Dengan Istilah Nesia Pada Ayat-ayat Yang Lain Sudur Jadi Dada Dada Yang dimaksud Atau Hati Yang dimaksud Di sini Dalam Pemaknaan Neuroscience Itu adalah Sudur Atau Lapisan Cortex Cortical Atau Cortical Motoric Itu Cortical Pada Daerah Daerah Frontal Jadi Membungkus Sudur itu Membungkus Dia yang membungkus otak sehingga Di dalam sudur itu ada kolbu dan ada fuad Jadi sudur itu lapisan pembungkus Pembungkus paling luar yang disitu pada korteks motorik Pada korteks motorik itu mengatur soal perilaku Nah dalam transliterasi atau dalam translasi Ilmiah kata sudur salah satu artinya adalah Yang berkaitan dengan tindakan Jadi korelasi dia Korelasi dengan sifat motorik Dengan sifat korteks Nah terkait dengan sifat-sifat kedurakan Memang disitu ada homunculus motorik Yang kita jelaskan dalam ketika kita membahas Diksi tentang nasiah Ada korteks motorik namanya homunculus motorik Itu memang pada daerah motorik Itu juga pada daerah lapisan kortikal Kenapa kita memilih kortikal Sebagai bagian anatomi dalam struktur tubuh manusia Yang paling dekat dengan Kita mengidentifikasi Kata sudur Itu karena Pada Struktur anatomi inilah atau bagian tubuh inilah Yang secara prinsip Memiliki kesamaan ciri-ciri Dengan apa yang diinformasikan dengan kata sudur dalam Al-Quran Sehingga ketika kita bicara kolbu hati dalam dada Maka dalam sudur Maka kolbu hati itu dalam sudur Dan itu Secara ilmiah bisa lebih dekat kita mempertanggungjawabkan Secara akademik Secara ilmiah Dengan kaida-kaida yang Apa Kaida-kaida baku dalam metodologi ilmiah Dibandingkan ketika kita memposisikan sudur Dalam pemaknaan literal dada Karena dalam dada ini cuma ada jantung Paru-paru Itu aja Dalam organ-organ Ya paling itu Ada timus lah Dalam rongga dada ya Hanya jantung Paru-paru itu dua organ utama Dalam dada Dan dua organ ini sama sekali Tidak ada korelasi dengan Perlaku Apalagi Behavior Trade Atau akses ke Fungsi-fungsi tindakan Tidak ada Jadi ketika kita memaknai sudur Sebagai rongga-rongga dada Dan kolbu sebagai jantung Maka memang Secara kaida akademik Metodologi ilmiah Kita akan ditertawakan Karena gak punya basis ilmiahnya Jadi kelihatan bahwa Al-Quran itu Dimensi kewahyuannya Itu tidak kuat Tapi ketika Kita memposisikan Sudur Sebagai lapisan Cortikal Kortex Bagian luar Yang membungkus otak Yang membungkus Bagian otak Bagian dalam Terutama bagian Di encephalon Midbrain Dan batang otak Maka Perspektif ilmiahnya Kuat Dan disini Kita Bisa menyaksikan Secara menakjubkan Secara clear Dimensi Kemujizatan Al-Quran Sebagai sebuah wahyu Yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Karena sudur ketika Diatributkan Sifat-sifat yang berkaitan Dengan Tindakan Perilaku Atau Rasa besar diri Atau kesombongan Atau rasa sombong Atau sesuatu yang Disempitkan Dan dilapangkan Itu kan ketika hati itu Dalam hati Dalam perspektif Al-Quran Itu hati yang Disempitkan Dan dilapangkan Al-Quran menggunakan Istilah sudur Bukan fuat Bukan kolbu Jadi hati yang dilapangkan itu Dan hati yang disempitkan Itu Referinya ke kata sudur Bukan fuat Dan bukan kolbu Jadi memang Begitu Kenapa dalam kata sudur itu Dia disempitkan Dan direpatkan Karena dalam Kortikal Kalau kita terima Daerah kortikal ini Sebagai sudur Disitu ada Jalinan Semacam Jalinan komunikasi Namanya Sinaps Makanya itu Dia disebut sebagai Apa Sel abu-abu Karena Dia Sel-sel neuronnya Pada korteks Jadi Banyak jalinan komunikasi Banyak sirkuit Jadi Memang ketika Menggunakan diksi Untuk dilonggarkan Dan diketatkan Itu masuk Koneksinya Dengan daerah kortikal Karena Dia bisa Direnggangkan Dan dia bisa Dikasih rigid Karena itu Ada jalinan Semacam Jahitan Jahitan komunikasi Yang kompleks Jadi Masuk ketika Dilapangkan Dan disempitkan Itu bisa Kita kaitkan Dengan Teori Apa namanya Neuroplastisitas Otak Misalnya Neuroplastisitas otak Itu kan bisa Dilapangkan Dan disempitkan Kalau itu Kita terima Sudur Dalam konteks perspektif Daerah kortikal Atau daerah serebral korteks Atau lapisan otak Paling luar Yang membungkus Daerah otak tengah Dan batang Batang otak Jadi Melalui kesempatan Kali ini Itu Posisi saya Ketika Memaknai Sudur ini Itu Dengan fungsi-fungsinya Sebagaimana yang Diatributkan Dalam Al-Quran Itu secara Karakteristik Lebih dekat Dengan Fungsi Serebral Serebral Kortex Terutama Motorik Kortex motorik Yang berkaitan dengan Tindakan Dan lain-lain Sebagainya Dan ini juga Yang membedakan Lapisan ini juga Yang membedakan Manusia Hewan-manusia Dengan hewan-hewan Lainnya Manusia hanya unik Pada lapisan otak Bagian-bagian ini Sehingga kalau Kita Mendalilkan Bahwa Rasa kesombongan Kebesaran diri Dan keangkuhan Lainnya itu Hanya unik Kepada hewan Yang namanya manusia Itu tidak Hewan yang Selain manusia Maka Ini masuk Pada wilayah Otak ini Jadi sudur Dalam Pembahasan Ayat-ayat Neurosen saya ini Kita Kita maknai Sebagai Cerebral Cortex Cerebral Cortex Yaitu Lapisan Yang membungkus Lapisan Otak Yang paling luar Yang membungkus Lapisan Subkortikal Dan Batang otak Demikian Semoga Bermanfaat Memang Ini agak Berat Agak berat Karena Terlalu rumit Terlalu rumit Dan terlalu besar Neuroscience Filosofi Dan Apalagi kita Memaknai Ayat-ayat Al-Quran Nah Sehingga Kalau kita butuh Diskusi yang lebih Detail Yang lebih panjang Yang lebih lapang Nah kita bisa Sambung di Forum-forum Tetap muka Secara Secara langsung Saya Dr. Fikri Undur diri Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam